selamat menikmati yang khusus pada malam hari ini adalah lanjutan ngaji pasan yang khusus pada bulan Ramadan itu ngajinya itu setiap hari setiap malam tidak seperti bulan-bulan biasanya itu sebulan dilaksanakan hanya tiga kali dan kalau bulan puasa ini dilakukan setiap hari selanjutnya saudara-saudara sekalian ini sebelum kita mulai ngaji rutinan sudah seperti biasanya sebelum kita mulai ini kita kita mulai materinya kita mulai dulu kita buka dulu setiap ngaji ini dengan kirim-kirim doa pada para pendahulu kita yang tradisi itu kita hanya melanjutkan saja yang tradisi dikirim-kirim doa pada setiap pemulai mengawali ngaji itu itu dilakukan oleh guru-guru kita sebelumnya setiap mau mulai ngaji selalu dikirimi selalu kirim doa dulu kepada para pendahulu ini Juga hadiah Fatiha kita aturkan untuk semua para sahabat Nabi dan Tabi'in Juga tabi'i tabi'i dan ulama'i salihin Tersebut di berbagai penjuru dunia La'umun Fatiha A'udhu Billahi Billah Syaitun Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yauhintin Juga hadiah Fatiha kita aturkan untuk semua para pendahulu kita Yaitu Wali Songo Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu Dan juga para masyayif-masyayif Guru-guru kita yang tersebar disuruh penjuru Di Indonesia yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu Khususan untuk para masyayif Pondok Santren Tremas Khususan untuk para masyayif Pondok Tegalsari Kebang Tinatar Tegalsari Ponorogo Dan juga untuk para masyayif Pondok Teta Tulung Agung Dan juga untuk para masyayif Pondok Menorok Tulung Agung Dan juga untuk para masyayif Pondok Mojasari Dan juga untuk para masyayif Pondok Tegalsari Dan juga untuk semua para masyayif Pondok Tulung Agung Dan semua Pondok Santren yang tersebar di seluruh Indonesia Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatulah Umur Fatiha Terima kasih Terima kasih Juga Hatiha Fatihah kita hadirkan untuk semua para orang tuanya, teman-teman yang hadir di Majlis Waskita Jawa ini yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu juga untuk semua orang tuanya cara teman-teman yang menyimak secara online yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu juga untuk semua teman teman yang menyimak Dimanapun temannya berada Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu Lahumul Fatiha Kita aturkan untuk semua Para pendiri bangsa Negara Republik Indonesia Para pahlawan nasional Para pahlawan nasional Para pahlawan revolusi Para pahlawan pendidikan Para pahlawan ekonomi Dan semua para pahlawan negara Republik Indonesia Yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu Lahumul Fatiha A'udhu binna'i binna syaitanir wa'jim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyakana'udhu binna syaitanir Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kita lanjutkan materi ngaji Sejarah Islam Tarikh Al-Bidayah Pertemuan pada malam hari ini Kita melanjutkan materi atau memantapkan Atau meneguhkan atau merinci Materi yang kemarin Kenapa begitu? Kita tidak nambah materi Ini artinya kita tidak nambah materi Di materi ngaji Tarikh Al-Bidayah Waniyaya Sebetulnya kalau kita lanjutkan materinya Al-Bidayah Waniyaya ini Kita sudah sampai justru 8 Tapi kita kembali ke justru 7 Kenapa begitu? Karena banyak teman-teman baru Yang belum mengerti Yang belum begitu mengerti Bagaimana sejarah Islam Dan bagaimana pembacaan sejarah Islam Tarikh Al-Bidayah Waniyaya itu Jadi kakak Oleh karena itu Jika dilanjutkan ke justru 8 Maka percuma Akan tetap gerambiang Maka kita perlu kembali Ke justru 7 dulu Agar memudahkan untuk ngaji di justru 8 Agar memudahkan Bagi teman-teman Yang Yang Baru Yang belum mengikuti materi-materi sebelumnya Agar lebih mudah memahamkan Khusus pada percumaan malam hari ini Kita mengulanginya Mengulangi pelajaran Atau pembacaan sejarah Tarikh Al-Bidayah Waniyaya ini Dengan cara Bikin Dengan cara Ini Papan Untuk lebih mudah Dan ringkas materinya Dengan cara papan Jadi Jangan sampai ketinggalan Nanti Melihat papan itu Karena Pemirsa akan lebih mudah memahami Dan bagi teman-teman yang lama Yang sudah lama ikut ngaji Pemaparan materi kali ini Nanti akan Akan lebih Merinci akan lebih Meluaskan Pemahaman Atau pembacaan sejarah Bayang Sudah terbaca pada Jus 7 dulu Nah begitu Kenapa Malam ini Di Materinya balik ke Jus 7 Itu alasannya Oleh karena itu Nanti Teman-teman yang Online itu Barangkali Tidak begitu terlihat Ini papa Karena papanya Warnanya putih Kurang terlihat Tapi ya Tidak bisa lagi Gimana lagi Nah ini jalan satu-satunya Sementara ini ya begini Nanti saya akan menulis manual Akan membantu teman-teman Untuk melakukan pembacaan sejarah Yang lebih praktis Lebih mudah Lebih mudah diingat Lebih mudah dicatat Lebih mudah dipelajari Itu Nah teman-teman Kita Malam hari ini Melanjutkan Yang kemarin Bahwa kemarin ini Tentang Zaman Peralihan Kepemimpinan Sejarah Islam Di zaman Masa peralihan Dari kepemimpinannya Khalifah Amir Mu'minin Umar bin Khotob Ke Khalifah baru Pemimpin baru dunia Islam Yaitu Khalifah Amir Mu'minin Usman bin Afan Nah Tengahir ini kan masih ingat loh Nah Pada malam hari ini Kita Fokus mulai Kalau di Teksnya Nukasir ini di halaman 140 Just 7 Mulainya disitu Pendetilannya Ini zamannya Masih zamannya Khalifah Amir Mu'minin Usman bin Afan Nah Ini Tahunnya Sumas Tahalat Sanatu Arbain Wang Syirina Khilafat Amir Mu'minin Usman bin Afan Ini tahunnya 600 650 651 Masei Nah Ini akan Saya bikinkan Skema Agar Mudah Mudah Mempelajarinya Mudah Mengingatnya Mudah Memikirkannya Mudah Mudah Itu Kita Pakai Papan Jadi, sejarah perlu mengetahui dulu Jadi, ini tahunnya 650 651 masih tahunnya ini dan lainnya Nah, saat itu Ini kalau bentuk peta Bentuk geografinya seperti ini Ini jajik ini Posisinya seperti ini Ini Mesir Ini Madinah Ini Mekah Ini Madinah Ini Mekah Terus Di sini Syam Alias Damaskus Alias Arum Di sini Kufah Di sini Bakera Nah, ini secara geografinya begini Biar mudah ya Ini Afrika Ini Benua Afrika Ini Afrika Utara Ini Eropa Ini Afrika Selatan Afrika Selatan Afrika Selatan Afrika Selatan Di sini Di sini Yerusalem 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 Gambarannya Kurang lebih begini Terus Ini secara geografi sudah Sudah diperahami dulu ya Terus sekarang Kita ke bentuk Struktur Jadi begini Orang-orang beriman Yuman Jadi model pemerintahan Islam Itu begini Jadi Pemerintahan pusat Itu namanya Madinah Itu Nah, Madinah ini ditopang Pusat pemerintahan Itu Ditopang atau punya Negeri bawahan Besar Jumlahnya Tiga Ini 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 Kufah Terus Mesir Terus Syam Ini 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 Ketawa Ketawa Sementara ini Ketawa Nah Pusat pemerintahnya Di sini Negeri bawahan Penopang Negeri bawahan Utama Negeri bawahannya Itu banyak Banyak sekali Tapi yang utama Negeri bawahan Yang utama Tiga-tiga ini Kufah Mesir Sam Ini Madinah Di sini Kufah Ini negeri bawahan Yang utama Di sini Di sini Sama di sini Terus Ini pada zaman 650 651 Pimpinannya adalah Golifah Usman Nah Ini Struktur Model pemerintahnya Sudah dipahami Julia Ini Di sini Namanya Alwaliyu Sebutannya Alwaliyu Pemimpin Pemimpin Negeri bawahan Pemimpin negeri bawahan Pemimpin negeri bawahan Itu istilahnya Alwaliyu Mungkin Kalau bahasa Sekarang Gubernur Semacam Gubernur 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 Terus Pemimpin Tertingginya Di sini Di Madinah Istilahnya Golifah Amiru Muminin Istilahnya Golifah Amiru Muminin Kalau di Majapahit Setara Semacam Sri Maharaja Di sini Golifah Amiru Muminin Di sini Adalah Alwaliyu Atau Gubernur Gubernur Nah Pada tahun 650 651 Muncul Muncul Yang kemarin Di pertemuan kemarin Yang dikisahkan tentang Muncul bacaan Pelafalan Ayat-ayat Al-Quran Yang berbeda-beda Yang menyebabkan Masyarakatnya itu Konflik Itu terjadi di Kufa ini Terjadi di Mesir Juga terjadi di Syam Terus Terjadi Keisro itu Itu Kejadiannya Masalah Masalah Apa Pelafalan Ayat-ayat Al-Quran Yang berbeda itu Itu tahunnya 648 650 Kejadiannya ini Terus selesai Sebetulnya Tahun 650 Sudah selesai Sudah tuntas Tetapi Ternyata itu Justru menjadi isu Di Negeri bawahan Hal yang Sudah selesai itu Ternyata menjadi isu Sehingga Permasalahan itu Meledak lagi Permasalahan itu Meledak lagi Dinesbatkan pada Khalifah Dianggap Khalifah Amirul Muminin ini Membuat Al-Quran palsu Dan seterusnya Yang pisahnya Di kemarin itu Nah Sekarang kita Ke Mengidentifikasi Lebih dalam Hal yang terjadi Di sini Awal mulanya Problem awal mulanya Itu di Kufah Setarangin Waktu Tahunnya Mulai tahun 650 651 Di Kufah Ini Muncul Wafi Hadesanati Takatabal Munharifuna Nganto Ifati Usmanin Wakana Jumhuruhum Min Ahlil Kufah Wahum Fi Mu'amalati Abdurrahman Bin Khalid Bin Walid Bi Himes Mangfiyuna Al-Al-Al-Al-Al-Kufah Wa Tharau Ala Sa'id Ibn Al-Ashi Amir Al-Kufah Wa Ta'allab Walaihi Wa Nalu Minhu Lamin Usman Wa Ba'asu Ila Usmanin Man Yunaziruhu Fima Fa'ala Wafi Iqtamada Man Azal Akathirun Minah Sohabah Wa Taw Liyatu Jama'atin Min Bani Umayyah Min Aqorabi Min Atriba'ihi Wa Aghladhu Lahu Fil' Al-Qur Wa Tolakum Min Hu Ayyazila Umal Lahu Wa Wa Yastabedil A'imatan Ghoirahum Minas Sabiqin Minas Sohabi Dikufah Muncul Tahun 650 Tahun 651 Muncul 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 Ketidakkuasan Kepada Amir Kuminin Usman Bin Afan Atau Muncul Istilahnya Apa ya Isu Atau Problem Mosi Tidak Percaya Dikufah Muncul Orang Orang Yang Tidak Percaya Kepada Khalifah Amir Muminin Usman Bin Afan Disini Khalifah Amir Muminin Usman Bin Afan Kemunculan Pertama Dikufah Dikufah Muncul Kelompok Namanya Istilahnya Kurok Kurok itu Orang Para pelajar Al-Quran Itu Mereka Kenapa mereka Disebut Kurok Karena mereka Keseharianya Mempelajari Al-Quran Nah Nah Ahli Al-Quran Nah Para Kurok ini Setiap hari Mereka Punya Buat Punya Basis Masa yang Kuat Mereka Pemimpin-pemimpin Yang Keseharianya Belajar Al-Quran Dan Masanya Sangat Banyak Karena Pengikutnya Para Pelajar Al-Quran Nah Di Ini Kau Kelompok Ini Pengikutnya Banyak Dan Jarak Antara Ini Posisi Dikufah Dan Ini Di Madinah Ini Jaraknya Kan Jauh Akhirnya Kelompok Dikufah Ini Ketidak Puasan Kepada Amir Muminin Ini Dilampiaskan Kepada Gubernur Kufah Gubernur Kufah Tahun ini Adalah Gubernur Kufah Ini Berganti-ganti Gubernurnya Yang pertama Gubernurnya Dulu Adalah Zaman Zaman Umar Dulu Adalah Mughiro Ben Subba Terus Kemarin Diganti Itu Mughiro Terus Diganti Saat Bina Biwakos Perlu Dibaca Di Identifikasi Dulu Biar Tidak Keliru Saat Bina Biwakos Dipecat Diganti Bukan Saat Bina Biwakos Dipecat Diganti Saed Saed Ben As Saed Ben As Nah Pada Masa Tahun 650 Gubernur Kufah Ini Adalah Saed Bin As Ini Nah Kelompok Kuro Disini Ada Kelompok Namanya Kuro Kelompok Kuro Ini Mendemonstrasi Saed Bin As Karena Saed Bin As Ini Dianggap Melindungi Kepentingannya Usman Sehingga Didemo Oleh Mereka Digulingkan Oleh Mereka Kuro 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 Ini Terdiri Dari Ini Kuro Ini Ada Kuro Ini Ada Sembilan Atau Sepuluh Orang Sampai Sampai Begitu Ini Ini Parah Ini Kosa Katanya Nanti Kita Tuliskan Dulu Nama-namanya Nanti Bagaimana Para Kuro Ini Menggolingkan Saed Bin As Ini Nanti Ceritakan Ini Saya Tuliskan Dulu Nama-namanya Min Hum Ini Saya Bacakan Tekstnya Jumlah karena dianggap pada tahun kemarin itu Usman ini menerbitkan Al-Quran palsu itu jumlah mereka 10 jumlah mereka 10 ada yang mengatakan jumlahnya 9 minhum kumail pertama adalah kumail bin Ziyad yang kedua adalah astar annaqoi astar annaqoi terus astar annaqoi wasmuhu malik bin Yazid nama aslinya ini malik bin Yazid terus al-qomah bin Qais annaq ayan al-qomah al-qomah yang keempat adalah sabit bin Qais terus annaqoi annaqoi jundup bin Ka'ab jundup bin Ka'ab murwah bin Jukdi terus Amr bin Hamid Amr bin Hamid jauh 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 kumail astar al-qomah sabit jundup jauh 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 amr bin Hamid terus abulah yang dimakamnya dengan abul yang ini jauh 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 muhamad anaknya abu bakar itu anaknya abu bakar itu berangkatnya orang somkok kufa iya tapi berangkatnya orang somkok kufa kucer kucer Beni Adi wall kucer Limakim Adi kucer bolak men jumlahnya ini adalah kurol nah mereka ini setiap hari pada tahun 650 mereka ini mengumpulkan masa meng menginspirasi masa menggerakkan masa membakar masa melaknati Sha'id Ben As dan Uh Bolifang Usman yang posisinya disini Nah mereka ini Mereka ini sangat tidak ikhlas Mereka ini sangat tidak ikhlas Bahwa Al-Quran Apa Dengan muskab Al-Quran terbitannya Yang diterbitkan oleh Bolifang Usman Pada tahun 1948 itu Dua tahun kemudian Ternyata meledak lagi isu itu Membara Kalau kelompok ini menuding bahwa Itu adalah Quran versinya Quran versinya penguasa Nah mereka ini setiap hari Membuat perbeganda Mengumpulkan masa Begitu Sumpah-sumpah Demi Allah Ya sumpah ngaji Quran Ngaji Quran mereka Ya dia pandai Quran Ya iya Maka ini disebut kurwa Kurwa itu Ulama alia Al-Quran Jadi kalau mengulangi Kalau merovokasi ini Iya Metode ini Akhirnya mereka ini Karena mau ke Madinah Jauh Mereka menggolingkan Sa'id bin Asini Itu kejadiannya tahun 650 Kemudian di tahun Berikutnya Ini kondisi Di Kufah semakin Membara Di Kufah ini Sampai gubernur itu Bisa dikolingkan Pemerintahan Kufah Dikuasai oleh mereka ini Itu Sa'id bin Asini Sampai tidak berdahal Sa'id bin Asini Sudah Sudah dibelenggu Sudah hampir dibunuh Oleh mereka ini Di Kudeta Di Kudeta Mengkudeta Armun Mudeta Medinah Yang bisa dikudeta Adalah yang Pemerintahan terdekat Dengan mereka itu Yaitu Kufah Pemerintahan Kufah Heimes itu disini loh Saudara-saudara Yang beriman Ya man Heimes Heimes itu disini Pusat nomornya Jadi Dikta Terus ini Mereka ini berhasil Menggolingkan Sa'id bin As Ya Mereka membuat Gubernur Sendiri Kufah berhasil Direbut Kemudian Gubernur Tandingan Gubernur Tandingan Yang lebih Islami Maksudnya Islam versi Mereka Gubernur Seiman Ya Mana Ya Bersama Ya Panjir Anak Hahaha Ya Kodoh Seolah Gubernur Islam versi Mereka Ya Panjir 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 Kodoh Menenggelam Kodoh Menenggelam Kodoh Penduduk Ya Nah Mereka ini Tempat 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 Mereka Membuat Propaganda Menggolingkan Usman Itu Mereka Membuat Tempat Tempat Mereka Berkumpul Ini adalah Tempat Pondoknya Pondoknya Sa'id bin Amir Pos mereka Itu di Sa'id bin Tempatnya Pondoknya Sa'id bin Amir Ini Di tempatnya Sa'id bin Amir Ini Mereka Mereka Terus Mempropagandakan Tentang Sa'id bin As Mencelah Melaknat Menyumpah Menyumpahi Usman bin Afan Bikalamin Kobi Kelawan Kelawan Kalam Singgilani Di sini Laknat Laknat Demi Allah Sa'anak Turunku Mereka Ya otomatis Udah otomatis Mereka dengan cepat Mendapatkan Masa Karena apa Karena mereka Sumpahnya Pakai Al-Quran Wah Ya kan begitu Kayak bakal Sobtaik Nah Sumpah pakai Al-Quran Itu sangat Cepat Mendapatkan Masa Sangat Sangat Cepat Mendapatkan Simpatik Iya kan Coba Kalau Sumpahnya Pakai UUD 45 Malah Dikir Lucu Orang Sidole Masa Orang Sidole Pendukung Deguyu Tetapi Karena Sumpahnya Pakai Al-Quran Sangat cepat Mendapatkan Pendukung Sampai Oleh Sampai Kemudian Dilaporkan Kepada Dilaporkan Sa'id bin As Sampai dia Terkudeta Sampai dia Meninggalkan Kufah Sa'id bin As Kemudian Melaporkan Situasi Di Kufah Kepada Usman Kondisi Sudah Darurat Kondisi Sudah Mencekam Pemerintahan Kufah Sudah Jatuh Kepada Para Demonstran Sudah Jatuh Sa'id bin As Kelundung-kelundung Meninggalkan Kufah Moroning Medinah Melaporkan Situasi Terus Kemudian Untuk Mengatasi Ini Kemudian Usman bin Afan Amir Membuat Sepasukan Orang Untuk Menangkapi Para Mereka Ini Untuk Menangkapi Para Mereka Ini Sembilan Orang Ini Setelah Sembilan Orang Ini Ditangkap Pemerintahan Kufah Terkendalikan Kembali Lagi Sa'id bin As Mengisi Pemerintahan Kufah Sembilan Orang Ini Dideportasi Sembilan Orang Ini Dari Kufah Dikirim Ke Syam Disini Gubernur Syam Itu Adalah Muawiyah Ya Ini Sembilan Orang Ini Dari Dari Kufah Sembilan Orang Ini Dari Kufah Dikirim Ke Syam Untuk Dipertemukan Dengan Muawiyah Muawiyah Ditugasi Oleh Usman Untuk Memberikan Penjelasan Kepada Sembilan Orang Ini Jelas Wahai Muawiyah Dawa Ini Jelas Wahai Muawiyah Bahwa Persoalan Persoalan Yang Mereka Permasalahkan Yang Mereka Permasalahkan Ada 5 Hal Yang Mereka Permasalahkan Ada 5 Hal Yang Mereka Permasalahkan Ada 5 Hal Yang Mereka Permasalahkan Ada 5 Poin Yang Yang pertama Khalifah Usman Dianggap Bikin Perkep Bikin Peternakan Unta Ini Isu Pertama Peternakan Unta Yang Kedua Yang Yang Pertama Itu Bikin Peternakan Unta Maksudnya Kebun Terus Digawet Peternakan Unta Oleh Usman Itu Di Madinah Kejadiannya Di Madinah Bikin Peternakan Unta Itu Di Madinah Tetapi Dari Isu Kufah Kemudian Yang Kedua Usman Membakar Membakar Musraf Al-Quran Kemudian Yang Ketiga Anahu Himal Himal Wa Anahu Harapal Mas Sohif Wa Anahu Atam Mas Sorah Terus Isu Yang Ketiga Adalah Usman Mengkosor Usman Usman Tidak Usman Tidak Mengkosor Sorah Tidak Mengkosor Sorah Di Mekah Pada Saat Haji Ya Allah Terus Yang Keempat Yang Keempat Orang Lima Yang Keempat Mengangkat 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 Sahabat Junior Sahabat Nabi Muda Memecah Sahabat Nabi Tua Dari Struktur Jabatan Pemerintah Dari Struktur Jabatan Pemerintahan Yang Empat Ini Isunya Isunya Empat Orang Ini Mendemonstrasi Pufah Medinah Itu Begitu Itu Punya Agatan Mereka Kemudian Oleh karena itu Ini saya Kan Mau Menjelaskan Nah Kemudian Ini Kembali Lima Ini Para Kurwa Ini Berhasil Merebut Pemerintahan Kufah Kan Gitu Terus Oleh Usman Kufah Ini Di Mereka Yang Menguasai Kufah Ini Ditangkap Kemudian Dideportasi Ke Syam Pemerintahan Kufah Diisi Lagi oleh Sa'id bin As Nah Mereka Sembilan Orang Ini Di Syam Ini Dipertemukan Dengan Mu'awiyah Untuk Pugasnya Mu'awiyah Memberikan Penjelasan Terhadap Empat Perkara Terhadap Mereka Bahwa Empat Perkara Ini Sudah Beres Itu Bahwa Empat Perkara Ini Sudah Beres Di Di Wilayah Sini Usman Bersama Usman Bersama Majelis Kodi Seperti Ali Seperti Ali Dan Lain-lain Persoalan Empat Perkara Itu Sudah Selesai Tugasi Mu'awiyah Menjelaskan Kepada Mereka Peternakan Ontah Perternakan Ontah Jadi Masalah Jadi Di Zaman Usman Di Zaman Usman Itu Menerima Warisan Arta Milik Negara Miliknya Baitul Mal Warisan Dari Zaman Umar Kan Gitu Itu Berupa Kebun Nah Terus Disisi Lain Banyak Dapat Gonimah Banyak Sekali Berupa Ontah Ontah Nah Gonimah Gonimah Yang Berupa Hewan Hewan Itu Kan Orang Orang Dedeke Ini Kota Dedeke Ini Pinggiran Pinggiran Begitu Nah Terus Ini Arta Baitul Mal Seperti Hewan Hewan Itu Nah Umar Wafat Di Zaman Usman Usman Mikir Ini Supaya Supaya Harta Baitul Mal Yang Berupa Hewan Hewan Ini Gak Entek Dibel Supaya Bermanfaat Kan Gewong Oke Bisa Untuk Mengatasi Kelaparan Maka Caranya Harta Yang Berupa Hewan Artanya Baitul Mal Harta Milik Negara Yang Berupa Hewan Hewan Itu Tadi Diternah Diternah Nenggone Kebun 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 Kui Sahabat Nabi Terus Dituku Jadi Kui Jelas Oleh Pemerintah Dalam hal itu Usman Kebun Itu Dibeli Dulu Bebas Di Apa Istirah Jorosak Ini Pembebasan Lahan Terus Baru Kui Untuk Miliknya Baitul Mal Oleh Usman Didek Kebun Itu Ditotong Haki Peternakan Itu Milik Negara Sehingga Negara Butuh Wargan Butuh Bisa Untuk Mengatasi Kemiskinan Kelaparan Dari Adanya Unta Unta Itu Nah Orang Orang Di Kuva Orang Orang Di Mesir Itu Menganggap Usman Korup Terus Info Infonya Melintir Infonya Melintir Apa Yang Seperti Pembebasan Budayawan Yang Terus Ya Jelas Ya Masalah Peternakan Terus Terus Mungkin Dia juga Akan Digunakan Beginya Sendiri Ya Dianggap Untuk Memperkaya Memperkaya Usman Dan Kroni 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 Zaman Semuno Kroni Zaman Semuno Itu Saudara Saudaranya Usman Dari Jalur Sesama Suku Dianggap Ditu